Ada Brigjen melakukan gerakan bawah tanah jelang Fonis Sambu, PN Jaksel. Kami tidak tahu soal itu. Dari kelompoknya pihak, bukan korban ini, jangan salah. Bukan korban. Korban hanya dipakai atas nama saja. Tapi kelompok lain yang dikelompok, katakanlah lawannya Sambu, internal. Internal yang menghendaki memang Sambu diselesaikan. Gitu loh, Sambu diselesaikan. Diselesaikan sebetulnya dihukum seberat-beratnya ya? Iya, diselesaikan seberat-beratnya. Sebetulnya harapannya bukan hukuman, tuntutannya itu bukan yang seperti disampaikan oleh Jarso, umur hidup mati ya. Bukan internal resmi. Bukan internal resmi ya, harus di garis bawah ya. Lawannya Sambu secara personal kepentingan lah. Iya, iya, iya. Lawannya Sambu secara personal kepentingan. Jadi harus jelas nih, lawan Sambu secara personal kepentingan yang adalah orang internal. Gitu ya, itu satu. Kalau kemudian yang dengan angka itu tentunya adalah perjuangan dari Sambu. Ya, dengan angka adalah perjuangan Sambu. Karena dengan angka berharap nanti bisa dapat remisi segala macam dan dia bisa melanjutkan hidupnya. Ya, secara normal. Nanti mungkin dapat remisi ya, dapat remisi kemerdekaan, kelakuan baik gitu. Ini pertarungan yang memang belum selesai. Karena sangat memegang banyak informasi. Ini adalah pertarungan hidup dan hati. Ini sebagai pengawas eksternal, pengawas fungional Polri, ketika ada disuarakan Pak Mahfud MD, Pak Ketua Kompolas gerakan bawah tanah itu, kami ingin pastikan bahwa itu tentunya tidak terkait dengan adanya oknum anggota Polri yang bagian dari itu. Segurakan bawah tanah yang pasti tentu pihak yang dipengaruhi itu, ini harus kita pantau. Kami yakin, hakim, punya independensi yang kuat, ada komisi yudisial yang memantau itu, tentu tidak semudah itu. Jaksa itu urayannya itu maksimum semua. Nah, kalau maksimum semua lah ya maksimum. Ada hal yang meringankan, dia sudah berdina sekian puluh tahun. Satu aja, seperti itu, itu masih bisa dimaklumi bahwa itu tidak maksimum. Masalahnya, urayannya itu, indikannya itu maksimum semua. Ya, soal disparitas. Karena Ibu Pece dan juga Rikirijal, saya garis bahwa Ibu Pece dan Rikirijal yang terlibat di dalam, pembicaraan soal menembak, ini dituntutnya 8 tahun. Ini pekerjaan yang berat buat hakim dalam konsep disparitas putusan. Kalau sambung hukumannya, tuntutannya hukuman sumur hidup, ini 8 tahun. Hakim harus mendekatkan. Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan menyatakan tidak mengetahui adanya gerakan yang disebut tengah berupaya mengintervensi putusan terhadap mantan kepala divisi profesi dan pengamanan Polri Ferdisambu. Ferdisambu merupakan terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap ex-ajudannya Novi Hansa Yosua Utabarat atau Brigadier J. Mantan polisi berpangkat Inspektur Jenderal, itu dituntut pidana penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Kami tidak mengetahui soal informasi tersebut selain dari berita di media pers. Ujar penjabat humas PN Jakarta Selatan saat berbincang dengan kompas.com, minggu 22 Januari 2023. Juyanto yang juga hakim perkara obstruction of justice atau kasus perintangan penyidikan terkait kematian Brigadier J. itu menyatakan tidak ada informasi yang masuk ke PN Jakso. Menurut dia, majelis hakim yang dibimbin Hakim Wahyu, Imam Chantoso. Dengan anggota majelis Morgan Sima Juntang dan Alimin Ribut, Sujono hanya fokus dengan persidangan yang masih terus berlangsung. Kami hanya fokus konsentrasi pada proses persidangan, tutur Juyanto yang juga hakim di pengadilan tindak pidana korupsi pada PN Jakarta Pusat itu. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mencium gerakan bawah tanah yang sengaja memengaruhi putusan atau ponis terhadap Fadisambo dan kawan-kawan. Dalam kasus ini, Fadisambo menjadi terdawa bersama dengan istrinya, Putri Cendrawati, Dua ajudannya Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Barada E dan Riki Rizal atau Brikkar RR, dan satu orang asisten rumah tangga bernama Kuat Ma'ruf. Tak tanggung-tanggung, Mahfud MD menyebutkan bahwa gerakan itu sebagai gerilya. Ada yang meminta Fadisambo dihukum, ada juga yang meminta XKD ProPermint itu dibebaskan. Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang meminta memesan putusan Sambu itu dengan huruf, ada juga yang meminta dengan angka, kata Mahfud MD. Di kantor Kemenkopal Hukam, Jakarta, Kamis 19 Januari 2023. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambu dibebaskan, ada yang ingin Sambu dihukumkan, begitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen, ujar Mahfud.